Intro Selamat pagi, semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya disana Pagi-pagi pikiran saya langsung tenang dengan aroma bunga ini yang Hmm, harum Cuaca pagi ini terasa lebih dingin dari biasanya Ternyata di luar sana ada salju Salju turun pagi ini, saudara-saudara Secangkir teh, cocok untuk menghangatkan tubuh saya Terus duduk di balkon sambil menikmati salju yang turun Wow, indah sekali, saudara-saudara Apalagi butiran salju yang turun itu besar-besar Salju bakal turun seharian, itu berarti saya akan mengajak kalian jalan-jalan Kita melihat sama-sama dan menikmati salju yang turun Saya tidak harus mengajak kalian jalan jauh Karena di sekitar rumah saya dan di lingkungan tempat saya tinggal Itu surga, saudara-saudara Surga dan pemandangannya yang indah sekali Kita jalan-jalan di sekitar kompleks Hutan, danau Yang tentu saja danaunya sudah membeku sekarang Oh ya, saya mau berbagi sedikit cerita ke kalian Ketika SMP dulu, saya pernah mimpi Dalam mimpi tersebut, saya berada di suatu tempat Seperti padang, padang yang luas Dengan pemandangan yang putih semuanya Dan indah sekali, saudara-saudara Saya cerita mimpi tersebut ke teman saya Bahwa putih yang saya lihat di mimpi tadi Seperti salju Dan teman saya menjawabnya Itu bukan salju, Flo Putih yang kau lihat Itu garam Kau itu berada ditambak Ditambak garam Gitu katanya Seiring waktu berlalu, saya lupa itu mimpi Tetapi pas saya tinggal di Swiss Saya pernah ke tempat yang Pemandangan saljunya indah Sungguh indah sekali Saya ingat-ingat lagi Dan merasa kayaknya Saya pernah ada di sini sebelumnya Saya tidak pernah menyangka Saudara-saudara Jika mimpi tersebut bisa jadi nyata Untuk kalian Jika suatu saat kalian mimpi Dalam tanda kutip Bunga tidur Atau kalian memiliki impian Berada di suatu tempat yang indah Kalian harus yakin Bahwa suatu saat Entah kapan Kalian pasti berada di tempat tersebut Kita jalan-jalan di sekitar kompleks Sambil menikmati salju Ini perumahan yang paling sering saya lewat Karena saya suka sekali lihat dinding rumah Dinding rumah-rumah di sini terbuat dari batu merah Dulu di area ini ada pabrik batu merah Tetapi sayangnya kemudian terbakar Dan rumah-rumah yang kalian lihat ini Ini rumah-rumah pekerja pabrik batu merah kala itu Kita jalan ke bagian kiri dari perumahan ini Saudara-saudara kalian lihat butiran salju yang turun Itu besar-besar kan Kalian lihat sendiri Nah sebentar lagi Mobil di depan saya ini Akan ditutupi salju Salju turun tanpa henti Berapa jam saja sudah setinggi ini Kalian bayangkan salju di gunung Wow Pasti setinggi rumah Kalau kita di sana Skop tanah saudara-saudara Tapi kalau di sini Seperti yang kalian lihat di depan ini Si bapak lagi skop salju Agar mobil bisa lewat Jika 2-3 hari terus menurut salju turun seperti ini Maka saya tidak boleh ke hutan Karena apa? Karena bisa saja ada banyak peranting-ranting pohon yang patah Karena tidak kuat menahan beban beratnya salju Bahkan ada sampai pohon yang ikutan tumbang Kalau kalian sering menonton video saya sebelumnya Pasti kalian tahu danau ini Sekarang danau ini berubah Saudara-saudara Danau telah menjadi beku Dan sekarang hampir tidak terlihat Karena ditutupi salju yang turun Setelah si ibu tadi pergi Sekarang saya mau menikmati salju Tentu saja kalian suruh saudara Kalian yang like menonton video ini Kita nikmati salju bersama-sama Sungguh luar biasa indah Salju turun dengan lebat di atas danau Yang sudah membeku Wow Saya sangat menikmati suasana salju yang turun kali ini Saudara-saudara Sampai saya mengabaikan rasa dingin Gimana dengan kalian di sana? Kalian lihat ini Oma Ini adalah salah satu contoh bahwa Lansia di Swiss Saudara-saudara Sangat aktif Tanpa mengenal cuaca apapun Mau cuaca panas Dingin Hujan Salju sekalipun Yang terlihat mereka itu selalu berada di luar rumah Bahkan ada usia-usia seperti Oma ini Yang masih aktif naik gunung Saudara-saudara Nah tanpa terasa Sekarang saya mau pulang rumah Dingin di luar So terima kasih banyak Untuk kalian yang sudah temani saya dari tadi Sampai jumpa di video selanjutnya Daaah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.